Intro Gempa dasyat diprediksi datang di bulan November Setidaknya itu yang diramalkan Eyang Rati sebagai paranormal senior Eyang mewanti-wanti masyarakat untuk berhati-hati Sebab gempa besar akan memicu gelombang lautan naik ke daratan Dengan kekuatan luar biasa Selain ada gempa besar Eyang Rati juga melihat tanda-tanda terjadinya gunung meletus Hati-hati untuk yang ada di bagian timur Indonesia Karena gunungnya sedang tidak bersahabat Apalagi selama ini sejumlah gunung memang sudah menunjukkan aktivitas vulkaniknya Tidak hanya gempa besar dari panggung hiburan juga akan muncul berita besar Meninggalnya seorang artis ternama yang selama ini menjadi ikon dunia hiburan Siapakah dia? Bagaimana dengan ramalan kiprana lho? Mengapa praktisi supranatural itu juga mengingatkan masyarakat untuk hati-hati jelang tutup tahun? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda-tanya Tau sang menarka-narka Karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti Serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan Ramalan demi ramalan bergemuruh menyuarakan terjadinya bencana besar Dan seperti ingin melengkapi semua prediksi Yang rati juga melihat tanda bahaya yang dikirimkan semesta Gempa dasyat dalam pandangan mata batin paranormal senior itu Harus diwaspadai lebih dari apapun Sebab sinyalnya sangat mengerikan Gempa besar itu sekaligus menjadi awal dari datangnya gelombang air laut Yang menyerbu daratan Dengan kekuatan yang luar biasa menakutkan Tidak hanya gempa Ancaman bencana datang nyaris dari semua lini Mulai dari perut bumi, dasar laut, hingga gunung-gunung berapi Jadi hati-hati dalam perjalanan menghabiskan tahun 2024 ini Ya Desember Desember ini hati-hati karena kita ini adalah Indonesia itu banyak sekali patahan-patahan ya Makanya gempa nyaris tsunami itu sering terjadi Semakin kesana nanti tiga bulan mendatang Ini sangat mengerikan ya mas Bencana alam akan terjadi di mana-mana Terjadinya gempa bumi Terjadinya gunung meletus, longsor Bencana alam akan terjadi di mana-mana Gunung meletus Gunung meletus rupanya juga menjadi penyumbang rasa takut yang sangat dalam Karena dampaknya sangat mematikan Tapi yang hati melihat Sinyal paling berbahaya datang dari bagian timur Indonesia Peristiwa maut itu terjadi antara bulan November hingga Desember Jadi kewaspadaan harus menjadi kesadaran bersama Gunung-gunung di wilayah timur bergejolak Walaupun tidak terlalu besar Tapi tetap membawa kerusakan Apalagi akan memicu gempuran gelombang tinggi Yang menerjang daratan dengan kecepatan dasya Mungkin di NTT Karena sekarang ini lagi kejolak Lagi kejolak Cuma ya frekuensinya baru meletup-meletup aja Tetapi signal itu kan sudah ada Mungkin bulan November ya Belum Desember Bulan November Tetapi tidak seperti di Apa? Diberitakan Seperti itu sampai Menyamai dengan tsunami Enggak Paling skalanya 4, sekian 5, sekian Seperti itu Tapi harus hati-hati Kalau gak bisa berenang Bahwa kita jangan bepergian di pantai Ya Kita jangan begini Jangan begitu Jangan naik gunung Aku ingatkan kepada adik mapala Pencinta alam Kita ya Yang nyusup-nyusup pantai Sejogianya Juga harus berhati-hati Bencana alam yang diprediksi Datang di bulan 11 dan 12 Membawa dampak sangat dahsyat Karena memiliki daya rosak tinggi Tapi Akibat yang paling memilukan Adalah terjadinya pacaklik Banyak orang yang mengalami kesulitan mencari makan Kalau kita melihat alam kita mas Air-air ini Orang-orang itu makin sulit mencari makan mas Sangat mengerikan banget Tetapi di luar sana Di NTT Di Papua Banyak sekali yang Terutama di pedesaan Itu gak makan Lentas apa yang harus dilakukan Agar tidak menjadi korban bencana Sejogianya Kita iling lanwas kodoh ya Artinya kita mengingat pada yang di atas Karena makin kesana Makin kesana Wow Sangat mencekam banget Tapi rupanya Bencana tidak hanya datang dari alam semesta Karena ada bencana yang tak kalah mengerikan Datang dari panggung hiburan Penanggapan artis yang terjerat kasus narkoba Masih akan marak terjadi Meski sudah tidak lagi mengejutkan Tapi tetap menjadi berita Selain itu Agar ada sosok idola yang menghembuskan nafas terakhir Setidaknya Dalam teropong batin yang rati Ada tiga orang yang mewakili generasinya masing-masing Termasuk artis yang menjadi ikon selebriti Kalau yang katakan Rezeki jodoh Dan multi turah syala Ada mas Aku tidak mau mendalui kerso Gusti Allah Tetapi ada Dia kan orangnya cukup terkenal Cukup terkenal Dan ini Bukan satu orang Dua orang ya Ada Kalangan selebriti yang terkenal banget Yang cukup dan yang pemula Ya untuk yang artis senior Ini adalah Icon ya Merupakan ikon Kita sebagai selebriti ya Jadi Kita kan saling berkenalan Saling Apa namanya Tahu gitu ya Jadi Jangan sampai kita ini Apa Kehilangan idola-idola Di jaman masa lampu Karena ini adalah ikon Panggung hiburan Semastinya harus bersiap-siap Kehilangan ikon Yang selama ini memiliki nama besar Itu akan terjadi Jika memang ramalan Yang ratu benar Lalu bagaimana dengan Prediksi Kiprana Lewu Mengapa ia mengingatkan Masyarakat Untuk berhati-hati Jelang tutup tahun Halo semua Jangan lupa Saksikan Paswas Jam 3 sore Hanya di Youtube Peringatan untuk berhati-hati Tidak hanya disampaikan yang rati Menurut Kiprana Lewu Hati-hati Sudah semestinya menjadi pegangan hidup Apalagi bencana bisa terjadi Di mana-mana Dalam hitungan detik Tapi memang Semua bencana Sesungguhnya Tidak bisa dilepaskan Dari sikap manusia Yang abai pada Kelestarian alam Berbagai kegiatan Yang merusak alam Terjadi di mana-mana Sementara yang bersedia Menjadi penjaga alam Semakin berkurang Bencana yang menjadi Bagian dari ulah buruk manusia Akan terus terjadi Sampai muncul kesadaran baru Untuk tidak berlaku Aniaya pada semesta Namanya setiap bencana itu Nggak hanya sebatas bulan Bahkan setiap detik pun Bencana itu ada di mana-mana Sebenarnya yang membuat Bumi ini Memberikan feedback Yang akhirnya Menimbulkan sebuah bencana Yaitu akibat Tangan ulah-ulah manusia itu sendiri Artinya mereka tidak bisa Menjaga bumi yang sakral ini Yang kita tempati saat ini Hanya untuk kepentingan Pribadi Seperti tadi yang saya sampaikan Istilah zaman terbalik Sehingga Bumi ini tidak menerima Dengan atas perlakuan manusia itu sendiri Bahkan merusak Hutan ditebang Gunung dibong Lautan dicemari Selain mengingatkan untuk berhati-hati Karena amukan semesta Kiprana Lewu juga melihat Panggung hiburan yang selalu penuh cerita Salah satunya Kehidupan seorang selebriti Yang tidak bisa jauh dari narkoba Menjadi artis memang tidak mudah Terutama buat mereka yang mudah tergoda Tapi godaan yang menyurumuskan pada kesusatan Datang dari mentalnya yang tidak siap Menjadi orang terkenal Hidup seseorang sudah memang digarisbawahi Kalau ditanya apakah ada yang tersandung masalah narkoba Jawabannya ada Bahkan sebelum akhir tahun ini Itu akan terlihat Seorang yang mungkin sudah terlihat famous Tidak bisa menata diri Bisa jadi terjerumus dengan hal-hal yang sifatnya dunia malam Kalau dilihat dari konteks publik figur Seputar Pemain sinetron Tidak Pemusik Tidak Tidak hanya meramal artis Yang kembali berurusan dengan kasus narkoba Kipra Neluhu juga mengingatkan terjadinya banyak bencana Karena ulah manusia Lalu mengapa Menurut paranormal master blackjack Masyarakat provinsi Banten Wajib menghindari pesisir di akhir tahun Sesaat lagi Waswas akan mengungkapnya Tetap subscribe, share, komen, dan like Karena Anda patut waswas Sebelum menyaksikan Waswas Halo semua Jangan lupa saksikan waswas jam 3 sore Hanya di youtube Ancaman gempa besar yang memiliki kekuatan sangat dahsyat Sedang menjadi isu panas Tidak hanya para ahli spiritual yang meramalkan Tapi juga para ahli dari BMKG Yang memprediksi gempa megatrash Tapi menurut master blackjack Gempa megatrash Gempa megatrash belum akan terjadi di akhir tahun ini Ia melihat Justru datangnya di tahun depan Dengan didahului gempa-gempa Yang kekuatannya di bawah megatrash Secara khusus Master blackjack mengingatkan Masyarakat di pesisir selatan Untuk berhati-hati Terutama di sekitaran Banten Kalau saya lihat disini ada bencana gempa bumi Yang skala Richter nya Antara sekitar 6,5 sampai 7,5 skala Richter Gempa bumi kemungkinan akan terjadi di bulan November ke Desember Jadi harus diperhatikan dan harus juga hati-hati Karena ini akan terjadinya di menjelang akhir tahun Atau pergantian tahun Kalau untuk gempa sendiri akan terjadi di daerah Banten Kalau saya lihat ini di daerah sekitar Pandeglang, Serang Itu akan lumayan terasa Karena kalau saya lihat ini adalah gempa laut dangkal Jadi ketika gempa laut dangkal itu efeknya akan lebih signifikan Daripada gempa laut dalam Bulan September datang dengan peringatan untuk semakin meningkatkan kewaspadaan Sebab akan banyak ancaman bencana dalam 3 bulan ke depan Hingga tutup tahun Isu gempa megatrash juga masih menjadi teka-teki Tapi sejumlah praktisi spiritual sedang merama Akan ada gempa-gempa besar di bulan-bulan sebelum akhir 2024 Tapi semogalah semua ramalan tidak terjadi Sehingga kita terhindar dari segala bencana Pemirsa saksikan terus was-was Yang akan menerapong kehidupan sejumlah selebriti Tentunya hanya di youtube channel Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like Karena Anda patut was-was Sebelum menyaksikan was-was Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!